Halo, sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Jika Anda jalan-jalan ke Yogyakarta, belum lengkap rasanya jika tidak mampir ke Malioboro. Di Malioboro, terdapat banyak toko yang menjual oleh-oleh khas kota Jogja, termasuk yang dijajakan di Kaki Lima. Inilah situasi Jalan Malioboro saat ini, sudah tertata rapi dan tidak ada pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Malioboro. Lantas kemana, para pedagang Kaki Lima, yang dahulu berjualan di sepanjang jalan ini dipindahkan? Ternyata, sejak tanggal 1 Februari 2022, pedagang Kaki Lima sudah memindahkan dagangannya, ke tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah Yogyakarta. Yaitu di Teras Malioboro I dan Teras Malioboro II. Pada video kali ini, kita akan jalan-jalan di Teras Malioboro II. Teras Malioboro II dibangun di atas lahan kosong, yang merupakan bekas kompleks kantor Dinas Pariwisata Utara Malioboro, tepatnya di sebelah utara kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Teras Malioboro ini bisa diakses baik dari Jalan Malioboro sendiri, atau dari belakang dari Jalan Mataram. Ini adalah Teras Malioboro II. Jika sahabat kreatif kesulitan mencari tempat parkir di Jalan Malioboro, Anda bisa akses Teras Malioboro melalui Jalan Mataram. Ini adalah pintu masuk Teras Malioboro II melalui Jalan Mataram. Teras Malioboro di Jalan Mataram. Di teras Malioboro ini tampak sudah tertata rapi, dan para pedagang pun berjualan berbagai aneka jenis dagangan seperti baju kaos, baju santai, celana, tas, makanan khas, dan lain sebagainya dengan sangat nyaman. Walaupun omset mereka mengalami sedikit penurunan. Ada sekitar seribu lebih pedagang kaki lima yang berjualan di Teras Malioboro II. Mereka menempati kios-kios, yang diatur membujur seperti ini. Para pengunjung dapat berjalan di lorong-lorong ini, untuk memilih barang yang akan dibeli, atau hanya sekedar melihat-lihat saja. Yuk kita jalan lagi, untuk melihat lebih dalam situasi di Teras Malioboro II ini. Tampak pada video ini, banyak sekali barang-barang khas Yogyakarta yang dipajang dan cukup menarik perhatian untuk dibeli. Jadi jika Anda datang ke Yogyakarta, lengkapi kunjungan Anda dengan mampir di Teras Malioboro, dan jangan lupa borong oleh-oleh di sini, karena banyak sekali produk lokal berkualitas dijajakan di sini. Seratus ribu dapat enam potong obral murah meriah, bonusnya jual. Baiklah Sobat Kreatif, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan share-nya ya. Salam! Terima kasih sudah menonton!